Sebanyak 75 orang jemaah diberangkatkan dari Pontianak menuju Jakarta guna melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Seluruh travel haji dan umroh diimbau untuk memperhatikan ketentuan dalam memberangkatkan jemaahnya baik dari daerah maupun dari kota Pontianak. 75 orang jemaah yang diberangkatkan ini berasal dari beberapa kabupaten kota diantaranya Bengkayang, Sambas, Kuburaya, dan Pontianak. Khusus Kabupaten Bengkayang, keberangkatan dilepas langsung oleh Bupati Sebastianus Darwis beserta wakilnya. Dan dari Pontianak menuju Bandara Spadio, para jemaah dilepas langsung di halaman masjid oleh Imam Masjid Mujahidin. Keberangkatan jemaah umroh dari Samira, di mana dari Kalintan Barat ini merupakan keberangkatan yang kedua dan seluruh Indonesia adalah merupakan keberangkatan yang kesembilan. Oleh karena itu, dalam keadaan masa pandemi sekarang ini, Samira bisa memberangkatkan jemaah umrohnya ini berkat, rahmat, dan hidayah dari Allah SWT. Ya, mudah-mudahan keberangkatan mereka-mereka ini tidak mendapatkan halangan derintangan dan dapat melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Semua jemaah yang diberangkatkan ini telah memenuhi syarat baik administrasi maupun kesehatan. Kepala Cabang Samira Trafo Pontianak, Ernie Vandiani, mengatakan pihaknya telah mengikuti prosedur dan semua persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, baik yang umum maupun yang khusus. Ya, betul sekali. Banyak orang yang takut untuk berangkat umroh karena harus karantina dan VCR. Nah, semua itu kami tanamkan bahwa itu adalah cara terbaik pemerintah kita untuk menjaga kita dan kita harus mengikuti semua prosedur dari pemerintah. Yang penting baik itu Allah dibuka, maka kita berangkat dengan segala persiapan prokesnya. Tapi Alhamdulillah dengan Trafal Samira ini semua bangsa Indonesia bisa mampu. Tidak ada masalah. Walaupun ada dengan pandemik ini, yang penting kita mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai lupa dengan protokol kesehatan. Pemberangkatan ini adalah yang kedua dari Kalimantan sekaligus keberangkatan ke-9 full satu pesawat dari seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, pihaknya masih terus memperangkatkan jemaah yang akan menunaikan ibadah haji maupun umroh. Di beliputan, TVRI Kalbar melaporkan.